Oke sahabat VDA Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari Komentarkan ID Free Fire kalian dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian Halo yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang pembahasan event FFEM Free Fire terbaru Nah sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya Yaitu nanti saya akan memberikan video tentang pembahasan event FFEM Free Fire terbaru Nah ini kalian bisa langsung cek di kalender eventnya Ini kalian bisa lihat ya, Free Fire Indonesia Master 2021 Val atau bisa disebut juga event FFEM Nah ini kita langsung bahas misi-misinya Yaitu di tanggal 24 Oktober 2021 Itu ada misi Big Day Login Kalian cuma disuruh login di tanggal 24 Oktober Nanti kalian bisa mendapatkan 3x Voucher Incubator Dan juga 2x Voucher One Pound Royal Terus di bawahnya itu ada misi di tanggal 18 sampai tanggal 28 Oktober 2021 Itu adalah misi harian ya Atau bisa disebut juga Daily Mission Kalian bisa mendapatkan FFEM Fairy Red Token 8 kali setiap harinya Nah untuk token tersebut itu kalian bisa gunakan di web eventnya Yang akan muncul di tanggal 18 Oktober 2021 Nah ini kita langsung ke misi selanjutnya Yaitu ada misi di tanggal 22 sampai tanggal 23 Oktober 2021 Itu ada misi kumulatif play game Kalian disuruh bermain 20 match Nanti kalian bisa mendapatkan hadiah utamanya Yaitu Air Speed AW Bundle Dan juga ada FFEM Gold Royal Token 1 kali Terus ini kita langsung ke selanjutnya Yaitu ada FFEM Extract Atau penukaran dari token FFEM Dari tanggal 15 sampai tanggal 28 Oktober 2021 Kalian bisa mendapatkan hadiah utamanya Yaitu AK47 Flaming Red Dengan menukarkan 40 kali FFEM D Blue Token Dan juga 2 kali FFEM Gold Royal Token Nah itu nanti kalian bisa mendapatkan hadiah utamanya Yaitu AK47 Flaming Red Terus di bawahnya itu kalian bisa menukarkan 1 kali FFEM Gold Royal Token Dengan Diamond Royal Folger Terus 2 kali FFEM D Blue Token Itu kalian bisa mendapatkan Pet Skin Fire Sensei Type Dan juga 25 kali FFEM D Blue Token Kalian bisa mendapatkan Wicked Coconut Backpack Dan juga 5 kali FFEM D Blue Token Kalian bisa mendapatkan Launch Packer Limit 5 kali Nah itu kalian bisa tukarkan token-tokennya Kalau kalian sudah mendapatkan banyak token Nah ini kita langsung ke misi yang selanjutnya Yaitu ada misi di tanggal 17 sampai tanggal 28 Oktober 2021 Itu ada misi Cumulative Safety Mate Kalian disuruh merevive teman Nanti kalian bisa mendapatkan Notrucal Assassin Skyboard Terus di tanggal 20 sampai tanggal 28 Oktober 2021 Itu kalian disuruh capai 10.000 damage Nanti kalian bisa mendapatkan Notrucal Assassin Parasut Terus di tanggal 25 sampai tanggal 28 Oktober 2021 Itu kalian disuruh Cumulative Login 3 hari Nah itu kalian disuruh login Nanti kalian bisa mendapatkan 2 kali voucher Diamond Royale Dan juga Craftland Rome Card Terus di tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 2021 Kalian disuruh misi Boyah 3 kali Nanti kalian bisa mendapatkan 1 kali voucher One Pound Royale Dan juga 1 kali voucher Incubator Royale Nah ini ya untuk misinya Nah ini misi login yaitu di tanggal 24 Oktober 2021 Nanti kalian bisa mendapatkan 3 kali voucher Incubator Dan juga 2 kali voucher One Pound Royale Yaitu di tanggal 24 Oktober 2021 Nah itu jadi silahkan kalian bisa selesaikan Yaitu kalian cuma disuruh login di tanggal 24 Oktober Nah ini kita ke misi selanjutnya Yaitu ada misi Cumulative Play Game Kalian disuruh bermain 20 match Bebas di mode apapun ya Yang penting jangan di training Ataupun custom ROM itu tidak akan terhitung Nah itu kalian bisa mendapatkan Hedia utamanya yaitu Air Speed AW Bundle Dan juga kalau kalian bermain 10 match Itu kalian bisa mendapatkan FFIM Gold Royale Token Nah itu kalian bisa dapatkan FFIM Gold Royale Token Salah satunya dari misi Cumulative Play Game ini ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa selesaikan Yaitu di tanggal 22 sampai tanggal 23 Oktober 2021 Nah ini kita langsung ke misi yang selanjutnya Yaitu ada misi harian ya Untuk mendapatkan FFIM Firey Red Token Nah token tersebut itu kalian bisa gunakan Di web event yang akan muncul di tanggal 18 Oktober Sampai tanggal 28 Oktober 2021 Kalian bisa tunggu saja ya Untuk web eventnya itu akan muncul di tanggal 18 Oktober 2021 Nanti kita akan bahas lagi untuk web event tersebut Nah setiap harinya itu kalian bisa mendapatkan 8 kali FFIM Firey Red Token Dengan cara kalian login terus skill musuh Ada juga tempuh jarak berapa ribu meter Dan juga boyah 1 kali ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa selesaikan Nanti di tanggal 18 sampai tanggal 28 Oktober 2021 Nah ini kita langsung cek di x-check Atau penukaran dari token-token FFIM Kalian bisa mendapatkan hadiah utamanya Yaitu AK47 Flaming Red Nah bang terus bagaimana cara untuk mendapatkan token FFIM D-Blue Dan juga token FFIM Gold Royale Nah untuk token FFIM D-Blue itu kalian bisa mendapatkan dari login harian itu ya Dan juga kalian bisa mendapatkan kalau tidak salah itu dari After Match Drop Atau bisa disebut juga setelah kalian bermain Nanti kalian bisa mendapatkan FFIM D-Blue token Terus untuk FFIM Gold Royale token itu kalian juga bisa mendapatkan dari login harian Yaitu login di tanggal 23 dan juga 22 Oktober Nanti kalian bisa mendapatkan 2x FFIM Gold Royale token Dan ini kita langsung ke misi yang selanjutnya Yaitu ada misi safety mate Kalian disuruh merevive 6 orang teman Nanti kalian bisa mendapatkan Notrucal Assassin Skyboard Nah skyboardnya itu lumayan bagus ya Ini kalian bisa lihat untuk animasinya mantap sekali Nah ini kita langsung saja ke selanjutnya Yaitu cara mendapatkan tokennya ya Terutama FFIM D-Blue token Itu tidak diberitahu di kalender eventnya Bagaimana cara untuk mendapatkannya Nah cara untuk mendapatkannya itu dari After Match Drop Biasanya ya untuk token ini kita coba saja Apakah setelah bermain saya akan mendapatkan FFIM D-Blue token Nah ini kita skip saja ya langsung ke boyah Biar tidak kelamaan Karena biasanya untuk token itu kalian bisa dapatkan dari After Match Drop Nah ini sudah boyah ya Ini kita langsung cek apakah saya mendapatkan FFIM D-Blue token Ini kita langsung lihat saja Nah ini kita klik saja langsung Dan ini kalian bisa lihat ya Saya mendapatkan 2x FFIM D-Blue token Nah itu jadi silahkan kalian bisa banyak-banyak bermain Bebas di battle royale, klasik, ataupun klas kuat Itu yang penting kalian jangan bermain di training Ataupun custom room Itu kalian tidak bisa mendapatkan FFIM D-Blue token Nah terus untuk mendapatkan FFIM D-Blue token Itu kalian bisa dapatkan dari misi login ya Dan juga misi bermain tadi tuh Kalau kalian menyimak dari awal sampai akhir Itu pasti kalian sudah paham untuk bagaimana cara mendapatkan token-tokennya Nah berarti cukup sekian ya video kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya Jangan lupa subscribe Buh-bye Buh-bye Sub indo by broth3rmax